selamat menikmati jadi penjelasan bagaimana tidur yang berkualitas dan bagaimana biar kamu bisa mudah tidur tidurnya berkualitas maka coba lihat di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan disitu itu yang pertama kurang istirahat, kurang tidur terus yang kedua adalah tubuhmu kurang nutrisi kurang gisi kebanyakan peneritaan asam lambung kecemasan berlebih itu banyak mantang makanan nah ini dikarenakan apa kalian terlalu banyak browsing-browsing di internet jadi narasumber satu melarang misalnya pantangan makanan asam lambung ada 15 misalnya narasumber yang kedua ada 20, narasumber yang ketiga ada 30 ya terus orang anxiety disorder itu ya selalu menggabung-gabungkan takut salah ya makanya ini tadi yang 15 yang 20 yang 30 dipakai semua ya jadi ujung-ujungnya kalian hanya makan tahu mentah sama nasi putih aja kalau tidak setiap hari kamu hanya makan bubur ya jadi di situ gisinya kurang kawan ya di sisi lain ya barangkali ya tubuhmu dehidrasi ya air putihmu kurang ya intinya poin yang kedua ini kamu kurang gisi gitu ya jadi buat kawan-kawan semua yang terlalu banyak mantangan cobalah belajar cicipin dulu sedikit ya satu sendok dirasain ya nanti kalau bereaksi di dalam tubuh membuat perut mules atau apa ya maka ya kamu harus kalahkan ya informasi yang kamu terima dari youtube itu ya caranya apa cari guru pendamping ya ingat ya cari guru pendamping ya karena apa kalian belum bisa mandiri di situ ya kalian butuh ilmunya kalian butuh didampingi supaya kalian tidak banyak mantang makanan intinya gitu ya jadi akibat kamu satu kurang tidur kurang istirahat ya yang kedua adalah kurang gisi maka yang berikutnya adalah stress ya stress ya jadi kalau orang stress atau memiliki kecemasan berlebih ini ya ini tubuhmu ya itu selalu dalam kondisi siaga ya video sebelumnya pak guru telah menjelaskan tentang sarap simpatik dan sarap parasimpatik ya coba dilihat di video sebelumnya ya jadi kawan ketika kamu merasa terancam maka tubuh itu selalu fight ya kenceng kayak gini ya kenceng nah dan kencengnya ini tidak kamu sadari ya jadi taunya sini cengeng ya pegel bahu capek ya punggung apa pegel sekali pinggang pegel ya kepala tegang nah itu ya intinya kawan tubuhmu selalu fight ya selalu siaga dan ini tidak kamu sadari sekali lagi ya tidak kamu sadari maka kalau kamu mengalami seperti itu kawan ya segala kamu bisa relaksasi ya relaksasi itu mudah ya kamu bisa meditasi ya kamu bisa mandi air hangat ya kamu bisa pijit-pijit ya pijit-pijit ringan mana yang bagian yang tegang ya jadi kawan ya ketegangan inilah penyebab utama kamu mudah capek atau mudah lelah ya contohnya seperti ini ya ketika kamu megang satu botol ini ya kamu pegang terus dan tidak kamu taruh tidak kamu lepaskan ya intinya ya lama-lama ini pegel juga kalau pegel ya otomatis capek gitu ya nah gitu ini terjadi ya analog ini terjadi ketika Anda stress ya stress itu intinya tidak bisa menerima ya sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya ya silahkan ditonton oke gitu kawan ya jadi kesimpulannya ya kenapa kita mudah 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 capek ya itu tadi yang pertama apa kurang tidur kurang istirahat yang kedua kurang gisi yang ketiga kecemasan berlebih ya stress yang tingkatannya tinggi ya gitu ya kawan oke mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu dan bermanfaat buat kalian semua bila hitafiq walcaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya salam sehat untuk kita semua barang